High-end, powerful, kamera yang cakep, tapi orang pada ragu belinya Mate 30 Pro, handphone terbaru Huawei yang sebentar lagi bakal keluar di Indonesia And this is Kenji, from Kenjoy Channel Begitu ngeliat Huawei Mate 30 Pro ini, pasti kalian langsung berdecak kagum Karena desainnya dia emang bagus banget guys Dari warna keunguan ini, 4 lensa kamera yang tersusun manis Dan ada lingkaran Dove ini yang bagus banget kalo kena cahaya guys Belum lagi layar Super AMOLEDnya nih guys, yang lengkungannya beda banget sama pesaing-pesaingnya Liat nih, sama Samsung nama OnePlus 7 Dan kerennya lagi guys, Mate 30 Pro ini lengkungannya tuh bener-bener sampe samping tuh, liat tuh Gokil Tapi kurangnya kalo dia lengkungannya seluas ini, dia jadi power button-nya jadi agak mojok, aneh jadinya Dan kalian tau gak guys, ada yang aneh nih di handphone ini Sadar gak? Iya guys, handphone ini tuh gak ada volume button Sadar gak? Ini gak ada kan? Ini juga gak ada Jadi ternyata aku pas dapet ini aku liat Loh, tapi ternyata cara buat naik turunin volume itu sebenernya gampang Nih guys, tinggal double tap bagian kanan atau kiri layarnya nih, yang ada di pojok Aku double tap Terus tinggal swipe ke atas atau ke bawah Tuh kan Keren kan? Belum lagi kamera Leica yang selalu dibanggain nama Huawei Mate dan P-series ini nih guys Hasilnya tuh bener-bener keren Kalo disini dia, kameranya ada 4 ya Tuh Ada satu main camera berukuran 40MP Terus abis itu ada tele camera berukuran 8MP Ada kamera ultrawide yang berukuran 40MP juga Dan kamera terakhir adalah kamera 3D TOF Atau kamera bokeh Jadi kamera TOF itu kalo kalian belum tau itu kamera buat bikin bokeh dan buat kamera bisa ngukur jarak gitu ya guys Terus kenapa orang-orang pada ragu beli Mate 30 Pro ini? Karena Huawei itu udah diband sama US untuk ngegunain Google Service di Android Walau Androidnya sendiri pun itu open source jadi bisa dipake sama siapapun dengan gratis Tapi kalo Google Service-nya itu ada license-nya lagi sendiri Jadi si Huawei Mate 30 Pro ini tuh udah gak ada Play Store Gak ada Google Security Gak ada Google Maps, Gmail, Youtube Ya pokoknya semua aplikasi-aplikasi Google deh Berarti kalo kayak begitu tinggal di install dong aplikasinya Nah itu dia guys masalahnya disini Si Huawei ini tuh beda guys sama handphone-handphone keluaran China yang lain Biasanya kan kalo handphone keluaran China yang lain Mereka walaupun gak ada Google Tapi biasanya di app store-nya masing-masing tuh udah disediain GMS installer Jadi ya tinggal pencet install terus beres nih semuanya Nah kalo si Huawei ini Karena dia emang gak dibolehin sama sekali sama Google Jadi dia gak bisa disediain GMS-nya Dan nginstallnya itu GMS tuh disini tuh gak gampang loh guys Nah guys di video ini aku bakal ngasih tutorial cara nginstall GMS di Mate 30 Pro nih Aku dulu sempet nyobain cara yang agak ribet Jadi aku harus perlu download high suit segala Nah sekarang nih aku udah nemu cara yang lebih gampang nih guys Syaratnya kalian butuh USB, Flash Drive, dan OTG Pertama-tama download dulu file-file yang kalian butuhkan Linknya ada di description ya Setelah file yang kalian download di ekstrak Ada 2 file di dalamnya yaitu folder Google Dan file Huawei Zip Copy 2 file tersebut ke USB OTG kalian Setelah USB OTG dicolok Buka aplikasi files di Mate 30 Pro kalian Dan masuk ke USB OTG Di situ ekstrak file Huawei Dan lalu copy folder Google ke dalam internal storage Setelah itu masuk setting Pilih system and updates Lalu backup and restore Pilih external storage Dan pilih USB storage Terus keliatan deh yang mau di restore Pilih dan restore Setelah selesai merestore Maka di luar akan ada 2 files ini Cuekin dulu file-file ini Dan kita masuk lagi ke aplikasi files Dan masuk ke tempat kita nge-copy Google folder tadi Dan install lah 6 file APK itu Satu demi satu Jangan lupa permissionnya diaktifin semuanya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah kalau semua udah terinstall Baru deh kita buka file berlogo G tadi Aktifkan Dan pilih tombol biru ini Dan pilih tombol biru sebelah kanan Setelah ada tanda seru di yang pertama Langsung pencet tombol power lama Dan restart device kita Kalau udah nyala Jalan deh playstore kita Kita tinggal install semua aplikasi Google yang kita butuhin Tapi kalau untuk aplikasi Netflix Harus install versi yang agak lama ya guys Linknya ada di deskripsi Bisa kita lihat semuanya udah jalan aman Bahkan kalau kita nyalain dark mode aja Playstore dan aplikasi Google lainnya Akan ikut jadi dark mode Untuk aplikasi yang butuh Google aktifasi Juga bisa langsung login kok Congrats! Sekarang kalian punya Huawei Mate 30 Pro Yang ngegunain playstore Lanjut ke review singkat Kalau buat baterainya Ini si Mate 30 Pro itu Ukuran baterainya 4500 mAh ya guys Lumayan loh Coba aku bandingin sama S10 Plus aku Itu paling sehari tuh pasti ketemu charger Either di mobil Atau di rumah Nah si Mate 30 Pro ini Aku pake seharian Itu gak perlu nyolok Sama sekali loh guys Selain manis-manisnya Yuk kita bahas pahitnya device ini guys Si Huawei Mate 30 Pro ini tuh Berat dan licin ya Apalagi dengan screen yang melengkung Sampai ke samping sini Kayaknya ngebikin dia jadi makin licin ya Jadi ya terpaksa harus dikasih skin atau case Ilang deh kecakepan device ini Si Mate 30 Pro ini tuh Dia speakernya belum stereo ya guys Jadi kalau disetel film Karena belakangan ini kupingku Emang udah suka dimanja sama Handphone-handphone bersuara stereo Ngedenger Mate 30 Pro ini tuh Berasa jadi kayak budek sebelah gitu Ini juga efek karena Speaker grill atas diilangin lah ya Dia kan sekarang speaker grill Buat nelfonnya emang udah dimasukin ke under display Bukan nongol lagi Oke guys Kayaknya itu aja buat videoku Tentang Huawei Mate 30 Pro Sebuah device yang cakep kemasannya Dan ganteng hasil kameranya Tapi terasa kurang worth it Dengan harga Rp12.499.000 nanti ya guys Kecuali jika tiba-tiba Amerika mencabut band mereka Nah kalau kayak begitu Ayolah kita mempertimbangkan kembali si Mate 30 Pro ini So thanks for watching And please subscribe if you haven't Dan klik tombol bell So I bisa ngedapetin notifas video berikut aku keluar And please leave a like and a comment down below If you like this video And this is Kenji from Kenya Channel Out Out